Indonesia yang gagal meraih emas setelah ditumbangkan Vietnam di final SEA Games Filipin membuat keluarga Evan Dimas Darmono kecewa. Pasalnya kepemimpinan wasit dianggap berat sebelah, apalagi saat Evan Dimas dilanggar keras pemain Vietnam namun tidak diganjar kartu. Kekecewaan tampak pada keluarga Punggawa Timnas Usia 22 Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono saat nonton bareng final sepak bola SEA Games Filipin yang digelar di rumah Evan Dimas di kawasan Sambi Kerep, Surabaya. Keluarga dan orang tua Evan Dimas yang ikut nobar laga tersebut merasa sedih dan kecewa. Bukan hasil akhir Timnas U22 yang kalah 3-0 atas Vietnam yang membuat pihak keluarga kecewa. Namun kepemimpinan wasit yang dinilai buruk dan berat sebelah membuat mereka geram. Apalagi saat Evan Dimas dilanggar pemain Vietnam dan mengalami cedera kaki yang membuatnya terpaksa diganti. Namun sang wasit tidak memberi kartu membuat keluarga Evan semakin geram. Ya perasaan ibu sedih ya mas ya. Evan baru main terus kecewa, sangat kecewa sekali karena wasitnya tidak melihat apa yang dilakukan pemain Vietnam. Mungkin Evan sudah disengaja itu kayaknya mas kan soal bola sudah lepas dari Evan, Evan dilanggar-renggak gitu. Mas sangat kecewa sekali saya, bukan kecewa karena kalah tapi kecewa karena wasit juga permainannya juga kasar gitu mas. Bukan bolanya yang diambil tapi orangnya yang diambil, maksudnya kakinya yang cederain. Sudah ditarget kayaknya? Ya kayaknya sudah ditarget Evan, kunci, tengah, kayaknya sudah apa, niat mau dicederain gak malam itu mas. Meski gagal menyabat emas dan hanya meraih perak di SEA Games Filipina ini, ibu hunda Evan Dimas tetap berharap pemain tim Nas U22 tetap semangat dan terus berjuang membela bangsa di event-event lain di masa mendatang. Irwan Daika Disa, Surabaya TV